Apa aja isi rak buku gue? Ikutin terus videonya untuk mengetahui hal tersebut. Halo, gue Haris. Balik lagi di channel Kanvas Kata. Enggak, video ini bukan Bookshelf Tour. Karena gue udah pernah bikin video Bookshelf Tour. Tapi video ini adalah The Bookshelf Book Tag. Di dalam video tag ini, gue akan ngejawab beberapa pertanyaan tentang Bookshelf. Yaudah, mari kita langsung ke pertanyaannya. Pertanyaan pertama, how many Bookshelf do you have? Kalau yang di Jakarta aja ada 2. Yang pertama ini, Slotting Bookshelf. Yang kedua yang ini. Kalau tambahin yang ada di Padang, ada 2 rak buku. Berarti totalnya ada 4 dengan 2 yang di sini. Pertanyaan kedua, how many books are on your Bookshelf? Wow. Or how many books you think you have? Gue males ngitung dan kayaknya gak pernah ngitung. Jadi mari kita asumsikan aja. Kalau yang hanya yang ada di Jakarta, gue asumsikan... 1, 2, 3, 60. Ini mungkin ada sekitar... 17, 70. 70? 80 buku mungkin yang di Jakarta? Mungkin yang di Padang ada kali sekitar seratusan. Jadi total mungkin seratus tujuh puluhan buku. Buku yang gue punya gak banyak karena gue sering banget nge-unhaul atau ngelepas buku-buku yang gak pengen gue koleksi. Bukan berarti buku itu jelek, tapi buku yang gak pengen aja gue baca ulang atau gue koleksi. Itu gue lakukan sejak gue mengenal minimalism. Dimana gue jadi merubah cara gue mengoleksi buku. Dulu gue punya mindset, kayaknya gue harus mengoleksi semua buku yang pernah gue beli. Biar nanti saat gue punya rumah sendiri, gue punya rak buku atau punya satu ruangan yang khusus isinya buku semua. Tapi setelah dipikir-pikir dengan pola pikir minimalism, kayaknya gue harus menyimpan buku-buku yang bener-bener pengen gue simpen aja. Sehingga nanti rak buku gue di rumah gue nantinya, itu bener-bener buku yang gue suka, yang memorable, yang pengen gue simpen, yang pengen gue baca ulang. Jadi total-total perkiraan gue mungkin seratus tujuh puluhan, ya sampai dua ratus lah maksimal kayaknya. Pertanyaan ketiga. How do you organize your books? Yaudah, gue liatin per rak aja. Di sini, floating shelf, fungsinya buku yang baru gue beli, terus pengen segera gue baca, atau buku yang kayaknya pengen gue pajang aja karena bakalan kelihatan di video. Terus buku-buku yang udah gue baca ada ini, ada ini, tapi mungkin akan gue baca ulang lagi untuk tugas gitu. Jadi rak buku yang ini agak multifungsi dan pembagiannya sangat nggak jelas. Random banget lah pokoknya. Sementara yang di sini, yang di bawah, di rak paling atas ini isinya fiksi, di bawahnya itu isinya non-fiksi. Itu pembagiannya sebenernya, fiksi dan non-fiksi. Di rumah yang dipadang juga pembagiannya kayak gitu, dan untuk fiksinya sendiri gue nggak ngumpulin per genre, fantasi dengan fantasi aja gitu misalnya. Gue susun berdasarkan ada ruang kosong atau nggak. Itu aja sih sebenernya patokan gue untuk nyusun buku. Tapi yang jelas kalau bukunya seris, itu harus gue dempetin. Pertanyaan keempat. What is the oldest book on your bookshelf? Oldest book kayaknya yang ini. Mengelilingi Dunia Dalam 80 Hari, karya Jules Verne. Judul aslinya itu Around the World in 80 Days. Ini buku terbitan tahun 1966. Lama banget. Jadi ini buku yang baru gue beli. Sekitar pertengahan bulan Mei. Gue beli di salah satu pengguna Twitter. Waktu itu lagi unhaul bukunya. Lanjut. Pertanyaan kelima. What is the newest book on your bookshelf? Buku terbaru yang ada di rak buku gue ini Dreams and the Stages of Life. Terbitan tahun 2020, bulan Maret kalau nggak salah. Ya, Maret. Cetakan pertama Maret 2020. Pertanyaan keenam. What is the longest book on your bookshelf? Ini ada kura-kura berjanggut karya Azhari Ayub. Ini tebalnya ada 960 halaman. Itu udah dengan tentang penulis Azhari Ayub. 960 halaman. Nyaris seribu. Pertanyaan ketujuh. What is the shortest book on your bookshelf? Ini ya, kalau nggak salah. 96. Emotions Theory karya Jean-Paul Sartre. 96 halaman. Dan kayaknya nggak ada buku yang lebih tipis lagi dari ini. Pertanyaan ke delapan. What is the predominant genre on your bookshelf? Kalau di antara fiksi dan non-fiksi, kayaknya banyakan fiksi. Kalau di antara fiksi itu, kayaknya banyakan yang realistic fiction kayaknya. Yang jelas fiksi lebih banyak daripada non-fiksi. Nomor sembilan. Have you done a bookshelf tour? Udah, kalian bisa lihat. Meskipun bookshelf tournya nggak bener-bener dibahas satu per satu. Tapi gue cuma ngeliatin judulnya, penulisnya itu videonya bisa ditonton di sini. Itu juga buku-buku yang cuma ada di Jakarta aja. Yang di Padang, nggak. Karena gue belum bikin bookshelf tour untuk yang di Padang. Mungkin lain kali setelah pandemi ini berakhir, terus gue pulang ke Padang. Gue bakalan bikin bookshelf tour yang ada di Padang. Pertanyaan ke sepuluh. Go on a random number generator and talk about the book that correspond with the number. Jadi dikasih websitenya di sini. Nomor berapa yang gue dapet? Gue dapet nomor 35. Jadi gue masukin tadi dari 1 sampai 170 buku, kayak yang gue perkirakan di awal. Yang gue dapet adalah 35. Dan gue bingung ngitungnya gimana 35 dari sini aja ya. Dari kiri. Buku nomor 35 dari deretan sebelah sini. Buayan kucing karya Kurt Vonnegut. Ini novel yang gue belum selesai baca. Bisa liat di sini tandanya masih setengah. Buku ini bercerita tentang latarnya itu pengaboman Hiroshima Nagasaki di Jepang. Waktu Perang Dunia ke-2, 1940-an. Jadi buku ini sifatnya agak sejarah tapi futuristik. Jadi dari sejarah, dari konteks sejarah dibelokkan menjadi konteks science fiksi. Buku ini sebenarnya menarik karena membahas tentang apokalips atau kiamat versi buku ini. Cuman gue belum nemu gimana kiamatnya terjadi atau gimana penyelesaian dari kiamat tersebut. Karena gue baru baca setengahnya. Gitu. Nomor 11. Do you have fan merch or any other decoration on your bookshelf? Kalau decoration yang kayak gini-gini ya. Boneka-bonekaan atau figur-figur gak jelas. Ini ada Toothless. Terus ini ada merchandise dari MACD yang Dalmatian. 1001 Dalmatian. Terus ini ada dari KFC. Ini bisa ganti-ganti wajah gitu. Lucu ya? Terus ini ada Danbo. Lucu banget bisa diatur-atur gitu. Pola tangannya. Nekuk-tekuk wajahnya gitu. Ini gue beli di Gramedia. Bukan Danbo versi original sebenarnya. Karena gak ada tulisannya Danbo atau tulisan Amazon ya. Kayak yang asli. Tapi ini lucu untuk taruh di rak buku. Terus ada Mike Wazowski. Ini juga masih dari MACD. Udah lama banget. Dan ada beberapa figur lainnya yang kayak gini juga. Terus kalau merch mungkin ini kali ya. Bookmarks. Ini dikasih dari Kak Ayah. Karena Kak Ayah bikin merch dengan adeknya. Tentang It Chapter 2. Dan ini bookmarks bikin sendiri. Selain itu mungkin sticker kali ya. Sticker tentang buku. Ini dari Bukis Indonesia. It is likely I will die next to a pile of books I was meaning to read. Ini kutipan yang sangat relate untuk gue. Karena di kasur ini ada banyak banget buku. Yang bertumpukan. Kalau gue tidur itu taruhnya jadinya di sebelah gue. Atau biasanya di sebelah kepala. Terus ada sticker dari podcast Buku Kutu. Jadi ini baju. Tulisannya Bukis. Bagus banget dari Bukis Indonesia. Terus juga ada tote bag. Hadiah dari lomba di Gramedia waktu itu. Tulisannya hashtag bercerita. Ini bagus banget. Ini tidak terhubung pada salah satu buku secara spesifik. Tapi hashtag bercerita itu sendiri udah menggambarkan tentang buku gitu ya. Ada narasi. Ada cerita. Ini poster. Dari How to Train Your Dragon. Ini ada hikam. Ngelawan naga. Ini poster yang gue dapet dari buku yang ini. Ini How to Train Your Dragon Special Edition. Yaudah itu aja kalau untuk hal-hal terkait tentang buku. Pertanyaan ke-12 atau lebih tepatnya instruksi. Show us your bookshelf. Ini adalah bookshelf gue yang di Jakarta. Dan untuk yang dipadang gue gak bisa nunjukin sekarang. Mungkin nanti suatu saat gue dipadang gue bakalan bikin bookshelf tour yang dipadang. Jadi itu aja untuk video kali ini. Dan untuk mengakhiri video ini gue nge-text semua booktuber Indonesia atau member dari booktube ID untuk bikin video ini. Karena gue juga cukup penasaran untuk ngelihat buku-buku koleksi kalian isinya apa aja. Dan sampai jumpa di video gue berikutnya. Makasih udah nonton. Gue pamit. Dadah.